Hari Sabtu dan Hari Minggu adalah hari libur Kak Yeni tidak bekerja. Apa yang biasanya Kak Yeni lakukan? Wah, pagi-pagi Kak Yeni belanja, mencoba menyusun menu dan memasak. Wah, awalnya Kak Yeni sangat berhati-hati kalau memegang wajan. Memegang sesuatu yang panas. Tetapi lama-kelamaan Kak Yeni merasa, ah biasa aja deh. Tahu nggak apa yang terjadi? Setiap hari Senin, kalau Kak Yeni mandi, badan Kak Yeni ada yang terasa perih tangannya. Kenapa? Karena kena panas. Dan Kak Yeni tidak menyadarinya. Tahu-tahu sudah merah. Tahu-tahu sudah berair. Tahu-tahu jadi sakit. Ah, Kak Yeni tidak hati-hati. Bahkan ketika kena panas, Kak Yeni tidak menyadari. Kenapa? Karena Kak Yeni sudah mulai membiasakan diri memegang sesuatu yang panas. Dulu kalau panas sedikit saja, Kak Yeni langsung loncat. Tangannya langsung ditarik. Lama-lama jadi terbiasa. Nah, ketika jadi terbiasa, itu menyebabkan Kak Yeni tidak menyadari bahwa tangan Kak Yeni itu terluka. Adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berbuat dosa, seringkali kita berpikir, ah, dosa kecil. Tidak ada dosa kecil atau tidak ada dosa yang besar. Tidak ada dosa yang bisa dilihat maupun dosa yang tidak dilihat. Karena dosa, Tuhan selalu melihat apa yang selalu kita lakukan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu tidak benar, jangan diulang. Jangan dimaafkan. Buk, mosok tidak boleh dimaafkan. Artinya jangan suka bilang, ah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ketika bilang, ah, tidak apa-apa. Besok lagi akan kita lakukan. Dan kita akan berkata, ah, tidak apa-apa. Besok lagi kita lakukan lagi. Ah, tidak apa-apa. Makin lama, makin sering. Dan itu akan jadi kebiasaan buruk buat diri kita. Dan itu tidak benar. Adik-adik, firman Tuhan di dalam makhluk. Matius 13 ayat 16. Matius 13 ayat 16 terbunyi demikian. Kita baca sama-sama ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Bukan kita berbahagia karena mata kita sakit. Mata kita tidak sakit. Bukan kita berbahagia karena telinga kita tidak sakit. Bukan itu maksudnya artinya ketika kita merasakan sesuatu di dalam diri kita. Dan kita tahu itu tidak benar. Berhenti. Jangan terus lakukan. Biarlah perasaan kita tetap pekah. Biarlah kita tetap menyadari bahwa itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan bilang tidak apa-apa. Karena itu akan menimbulkan luka dan akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Oke. Sip-sip deh. God bless you. Bye-bye.